Amirsa emiten properti PT. Intiland Development TBK memproyeksikan permintaan properti di dua kota besar di Indonesia yakni Jakarta dan Surabaya akan lebih baik di semester 2 tahun 2024. Untuk itu PT. Intiland Development TBK fokus meningkatkan penjualan stok unit atau inventory proyek unggulan. PT. Intiland Development TBK memproyeksikan permintaan properti di dua kota besar di Indonesia yakni Jakarta dan Surabaya akan lebih baik di semester 2 tahun 2024. Produk properti yang banyak diminati di dua kota itu masih didominasi oleh rumah tapak atau landed house. Untuk itu pihaknya optimistis semester ini bisa lebih baik. Ini bisa didorong oleh kondisi suku bunga yang masih stabil untuk kredit pemilikan rumah. Selain itu DILD juga fokus meningkatkan penjualan stok unit atau inventory proyek unggulan seperti Regatta, Satu Park Avenue, 57 Prominet, dan Eskures. Sementara di Surabaya ada apartemen Praxis, The Roast Buy, dan Spazio Tower. Tahun ini DILD menargetkan perolehan pera penjualan dan marketing sale sebesar 2 triliun rupiah. Praxis tersebut tidak berbeda jauh dibandingkan dengan target pera penjualan sepanjang 2023. Intiland juga menargetkan pertumbuhan laba bersih sebesar 15% pada 2024. Sementara itu pada kuartal 1 2024, Intiland membukukan marketing sale sebesar 232,6 miliar rupiah atau turun 3,1% dari kuartal 1 2023 yang sebesar 240,1 miliar rupiah. Kontributor utama berasal dari penjualan dari segmen rumah tapak senilai 117,8 miliar rupiah. Sekedar informasi, hingga kini DILD memiliki cadangan lahan alias land bank seluas sekitar 2.000 hektare. Untuk itu perencanaan pengembangan lahan yang sudah ada saat ini fokus untuk produk siap jual. DILD juga fokus mencari lahan kerjasama untuk pengembangan perumahan tapak. Berbagi sumber, IDX Channel.